Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penurunan elastis sebelum masuk ke penurunan elastis saya akan menjelaskan sedikit mengenai penurunan penurunan ini ada dua macam yang pertama itu penurunan elastis atau penurunan segera yang kedua itu penurunan konsolidasi penurunan elastis atau elastis setaman ini disebut juga dengan penurunan segera atau imedit setaman ini terjadi pada tanah butir kasar dan tanah butir halus yang terjadi segera setelah beban bekerja atau masa konsolksi jadi setelah bangunan-bangunan dibangun di atas tanah maka tanah tersebut akan mengalami proses penurunan elastis yang cepat kemudian disebut penurunan elastis karena tanah itu bersifat elastis sempurna apabila beban dihilangkan maka tanah akan kembali ke posisi semula jadi ini permukaan tanah kemudian ada beban di atasnya maka tanah itu akan mengalami penurunan jika beban itu diangkat kembali maka tanah itu akan kembali ke posisi semula penurunan elastis ini akan sangat diperhatikan jika fondasi bangunan berada di atas tanah granular atau tanah pasir kemudian yang kedua yaitu penurunan konsolidasi penurunan konsolidasi ini yaitu penurunan yang terjadi akibat berkurangnya volume tanah yang disebabkan mengalirnya air keluar dari pori-pori tanah apa yang menyebabkan air keluar dari pori-pori tanah yaitu beban di atasnya jadi diberi beban maka airnya akan keluar sehingga volume tanahnya berkurang penurunan konsolidasi ini bersifat lama dipengaruhi oleh kecepatan air mengalir atau biasanya disebut dengan permeabilitas bisa dipercepat itu dengan cara dilakukan beberapa metode perbaikan tanah misalnya dilakukan dengan cara memasang PVD kemudian atau timbunan timbunan dan PVD ini akan mempercepat proses konsolidasi akan mempercepat air keluar dari pori-pori tanah kemudian konsolidasi ini hanya terjadi pada tanah lempung dan konsolidasi ini terdiri atas tiga tahap yaitu konsolidasi primar, konsolidasi sekunder, dan konsolidasi tersier oke kita bahas kriteria penurunan dari beberapa orang ahli Meyerhoff 1956 ini berdasarkan hasil uji sandir batas penurunan izinnya tidak melebihi 2,5 mm kemudian yang kedua Boles tahun 1977 mengasumsikan bahwa tanah berperilaku elastis sempurna kemudian yang tiga Meyerhoff mengestimasi daya dukung izin sebuah fondasi dangkal berdasarkan uji SPT pada tanah pasir dengan batas penurunan tidak melebihi 25 mm atau 2,5 cm kemudian beda penurunan atau differential fotoman antara dua titik fondasi ini tidak melebihi 1,9 cm kita masuk ke ragam penurunan disini ada tiga macam model bangunan model yang pertama ini adalah penurunannya seragam nah dinamakan penurunan total disini karena penurunan dari titik 1 ke titik 2 ini seragam sedangkan model penurunan kedua ini ada terjadi perbedaan penurunan di titik 1 ini penurunannya penurunan minimal sedangkan di titik 2 ini terjadi penurunan maksimal jadi selisih antara penurunan maksimal dan minimal ini namanya delta S kemudian jarak antara minimal dan maksimal ini ini yang L dan bangunan yang ketiga ini adalah penurunan minimal di ujung kemudian di tengah-tengahnya terjadi penurunan maksimal dan sedangkan L-nya adalah jarak yang minimal ke maksimalnya nah delta S per L ini ini yang disebut distorsi dan kemudian show Warren 1962 ini beliau mengumumkakan batas penurunan izin jadi besarnya batas penurunan total atau penurunan diferensial ini terjadi tergantung pada kepentingan bangunan atau jenis bangunannya jadi disini ada tipe penurunan ada penurunan total ada kemiringan dan ada penurunan distorsi misal kita lihat drainase itu nilai batas penurunan totalnya adalah 150-300 mm kemudian silo fondasi rakit cerubung asap itu nilai batasnya adalah 75-300 mm sedangkan untuk kemiringan kalau stabilitas goreng itu tergantung tinggi dan lebar untuk perjalanan kendaraan atau truk itu kemiringannya 0,01 L dan kemudian drainase pada muka lantai itu 0,01 sampai 0,02 L kemudian penurunan distorsi itu nilai batasnya adalah tingginya pasangan batu bata itu 0,0005 sampai 0,001 L kemudian dinding beton bertulang itu nilai batasnya 0,003 L sampai struktur rangka baca sederhana nilai batasnya adalah 0,005 L kemudian nilai batas rasio distorsi menurut cerum tahun 1963 ini dia untuk batas mesin yang sensitif terhadap penurunan rasio distorsinya adalah 1 per 750 kemudian batas nilai aman untuk gedung tanpa adanya retakan itu rasio distorsinya 1 per 500 kemudian batas kemiringan gedung tinggi mulai dapat terlihat itu batas distorsinya 1 banding 250 sampai keruntuhan struktural gedung dapat terjadi dengan rasio distorsinya 1 per 150 jadi kita masuk ke parameter elastis sana ini sih saya cabarkan disini ada 4 yang pertama itu poison ratio ini dia nilai poison ratio itu regangan 3 dan regangan 1 jadi apa itu regangan 3 dan regangan 1 ini perbandingan dari perubahan regangan pada arah aksial dengan pertambahan regangan pada arah lateral ini diakibatkan beban diatasnya maka terjadi perubahan perubahan dimensi ya nah inilah dia kemudian yang kedua itu modulo selastisitas ini modulo selastisitas yaitu pertambahan tegangan ini tegangan untuk penambahan setiap satu-satuan regangan pada saat awal pembebanan dan kemudian ada modulo seriaksi tanah atau KS atau modulo subgrade yaitu perbandingan perubahan nilai beban merata atau delta Aki yang diberikan dengan perubahan penurunan atau delta S ini satuannya adalah kiliniton per meter kodrat per meter kemudian ini modulo geser tanah atau GS ini adalah perbandingan antara perubahan tegangan geser dengan pertambahan pergeseran sudut pada elemen tanah satuannya adalah kiliniton per meter kodrat kemudian modulo selastisitas pasir experiment dan kawan-kawan ini mengemukakan bahwa nilai modulo selastisitas pada tanah pasir itu ada beberapa yang pertama itu berdasarkan nilai SPT atau Standard Penetration Test rumusnya adalah 766 dikali nilai NSPT jadi misalnya NSPT itu adalah 10 maka 10 dikali 766 kemudian berdasarkan nilai CPT atau Kawan Penetration Test atau nama lainnya Sondir itu adalah modulo selastisitas sama dengan 2,5 dikali kice dan 3,5 dikali kice penerapannya adalah yang 2,5 kice ini untuk fondasi persegi atau lingkaran sedangkan 3,5 kice itu adalah untuk fondasi minerus jika L per B nya itu besar sama dari 10 kemudian yang kedua Boles ini mengemukakan bahwa nilai modulo selastisitas tanah pasir itu adalah 500 dikali NSPT ditambah 15 jadi misalnya NSPT 10 500 dikali 10 ditambah 15 seperti itu kemudian Kul HWN Main pada tahun 1950 beliau menyatakan nilai ES nya itu adalah PA dikali alpha dikali N60 dimana PA itu adalah tekanan atmosfer ini nilainya mutlak yaitu 100 kN per meter kuadrat kemudian nilai A itu terbagi atas 3 yang pertama 5 untuk pasir dengan butiran halus yang kedua 10 untuk pasir besi dengan normal consolidated kemudian yang ketiga 15 untuk pasir bersih yang over consolidated kemudian kita masuk ke modulo selastisitas tanah lempung di sini di apulunya dan kawan-kawan menyatakan nilai modulusnya itu adalah ES per CU di seberingan 1000 sampai 500 CU di sini adalah kohesi pada saat undrain jadi nilai modulus ini seberingan 1000 dikali CU atau 1500 dikali CU atau average nya rata-ratanya dikali dengan nilai kohesi kemudian bolus ini menyatakan ada 3 macam yang pertama lempung sensitif terkonsolidasi normal rumusnya adalah 200 sampai 500 dikali CU kemudian lempung tak sensitif normal consolidated lightly over consolidated itu rumusnya 750 sampai 1200 dikali CU kemudian lempung heavily over consolidated itu 1500 sampai 2000 dikali CU kita bisa mengambilnya apakah nilai minimum atau rata-rata atau nilai maksimum itu tergantung kondisi di lapangan dan kemudian ini menurut bolus dan menurut beraja emdas jadi ini adalah nilai modulus dalam satuan MPa jadi disini lempung sangat lunak ini 2 sampai 15 MPa lempung lunak 5 sampai 25 MPa lempung berpasir 25 sampai 250 MPa kalau beraja emdas lempung sangat lunak ini tidak terdefinisi kita bisa memakai bolus untuk beraja emdas juga pasir ini tidak terdefinisi bolus ini cukup ini yang paling paling besar itu adalah pasir sangat padat 478 sampai 1440 MPa kemudian sampai dengan tanah lanau itu adalah menurut bolus 2 sampai 20 MPa itu nilai modulus elastisitasnya ini modulus elastisitas ini juga bergantung pada sejarah tegangan kadar air kerapatan dan sebagainya kemudian nilai poison ini ada menurut bautus dan juga menurut beraja emdas kalau lempung sangat lunak itu juga tidak terdefinisi lempung lunak seperti jutuh juga untuk lempung sedang ini beraja emdas mendefinisikan nilai poison itu 0,2 sampai 0,5 sedangkan untuk pasir untuk lempung berpasir jenuh tak jenuh bolus bisa mendefinisikannya juga seperti ini pasir untuk pasir ini beraja emdas mendefinisikan nilai poisonnya seperti ini oke itu nilai modulus elastisitas dan nilai poison oke kita masuk ke penurunan elastis nah disini anda bisa dilihat ini ada tanah pasir dan ini pada tanah lempung ini berbagai bentuk ragam penurunannya perbedaannya adalah ini pada rigid foundation sama-sama rigid foundation pada tanah pasir dan pada tanah lempung ini bentuk penurunannya kemudian jika flexible foundation atau foundation flexible itu bakal pada tanah pasir penurunannya seperti ini dan juga pada tanah lempung seperti ini inilah bentuk ragam penurunan pada tanah pasir dan tanah lempung pada fondasi rigid dan pada fondasi flexible oke kita lihat ini ada penurunan elastis pada lempung junuh jadi janbu pada tahun 1956 belum menyatakan persamaan untuk menghitung penurunan pada fondasi flexible di atas tanah lempung junuh atau saturated tree yang memiliki nilai position ratio adalah 0,5 jadi ini khusus untuk tanah lempung junuh yang memiliki nilai position ratio 0,5 bagaimana kalau yang memiliki nilai position ratio 0,4 tentu tidak bisa memakai rumus janbu 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 mengatakan bahwasannya nilai SA atau elastic settlement atau penurunan segera itu adalah A1 dikali A2 dikali key 0 dikali B per ES dimana A1 itu adalah fungsi dari H per B dan L per B kemudian A2 itu nilai fungsi dari DF per B key adalah beban merata B adalah lebar fondasi dan ES adalah modulus elasticitas ini adalah key merupakan beban merata lebar fondasi ini kedalaman fondasi dan H ini adalah jarak antara bawah fondasi ke tanah keras ke permukaan tanah keras itu dinamakan H jadi Christian N. Carrier pada tahun 1978 memodifikasi nilai A1 dan A2 tersebut ke dalam sebuah grafik ini adalah grafik A1 yang merupakan fungsi H per B dan L per B dan A2 itu merupakan fungsi dari DF per B kita lihat contoh kasusnya seperti berikut sebuah fondasi dangkal persegi yang memiliki lebar B sama dengan 1 dan panjang sama dengan 2 meter yang ditanam ke dalam tanah lempung dengan kedalaman atau DF itu 1 meter tanah tersebut memiliki modulus elastisitas 75 kg per cm kuadrat dan ketebalan tanah lempung atau H itu sebaik dengan 6 meter dengan muka air tepat di dasar fondasi beban terpusat yang bekerja pada kolom Ki itu adalah sebesar 12 ton pertanyaannya adalah hitung besar penurunan elastis pada fondasi oke kita masuk ke penyelesaiannya ini rumus umumnya ini dia kemudian kita pertama sekali kita harus tahu nilai beban merata dulu beban merata persatuan luas fondasi karena yang diketahui itu adalah beban terpusat maka kita harus menjadikannya kebeban merata caranya adalah beban terpusat per luas area jadi Ki nya adalah 12 ton per 1 dikali 2 luas area fondasi jadi sama dengan 6 ton per meter kuadrat kemudian setelah itu kita hitung lagi faktor penurunannya nilai A1 dan A2 dengan memakai grafik dan terlebih dahulu kita hitung dulu berapa nilai H per B L per B dan F per B nya H per B sama dengan H itu diketahui 6 meter dibagi dengan 1 meter itu sama dengan 6 L per B itu sama dengan L nya adalah 2 meter per 1 meter sama dengan 2 sedangkan D F per B itu sama dengan 1 meter per 1 meter itu sama dengan 1 jadi kita langsung inputkan ke grafik kita lihat nilai A1 terlebih dahulu H per B itu adalah 6 berarti 1 2 3 4 5 6 ini merupakan tabel logaritmic jadi semakin lama semakin kecil di setiap satuannya kita tarik di titik 6 itu kita tarik ke atas kemudian L per B nya itu adalah 2 disini kita kita berhentikan garisnya kemudian tarik lagi ke kiri itu dapat nilai A1 nya adalah 0,86 L per B nya itu adalah yang paling bawah ini adalah circle untuk fondasi lingkaran yang kedua ini adalah nilainya 1 untuk fondasi persegi 2 5 10 dan tak hingga kemudian untuk A2 itu DF per B nya adalah 1 kita tarik ke atas kemudian tarik ke kiri maka didapatkan nilai A2 nya adalah 0,92 tinggal kita meng-inputkan angkanya ke rumus ini kita inputkan A1 A2 Q B dan ES nya tinggal kita inputkan masukkan maka dapatnya adalah 0,0063 meter atau 0,6 cm oke sekarang kita masuk ke penurunan berdasarkan teori elastisitas ini boleh mengumumkakan bahwasannya penurunan pada fondasi fleksibel pada tanah pasir itu dapat dihitung dengan persamaan ini Q dikali alpha kali beta aksen 1 kurang µs kodrat per S kali S dan kali IF dimana Q itu adalah beban merata µs itu adalah percent ratio ES itu adalah modulus elastisitas bahwa fondasi itu dihitung dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 5B atau 5 kali lebar fondasi kemudian B aksen itu sama dengan B per 2 untuk pusat fondasi jadi disini ya di center fondasi kemudian B sama dengan di sudut fondasi jadi tergantung pertanyaan apakah yang ditanya di pusat fondasi atau di sudut fondasi sedangkan nilai IS itu adalah faktor bentuk menurut Steinbriner tahun 1934 itu IS itu sama dengan F1 ditambah 1 kurang 2 µs per 1 kurang µs dikali F2 dimana disini ada nilai alpha nilai m aksen dan nilai n aksen jadi untuk menghitung IS itu memerlukan nilai m aksen ada n aksen ini ada F1 dan ada F2 kita lihat dulu satu per satu untuk nilai alpha kalau pada tengah fondasi itu sama dengan 4 jadi kalau pada sudut fondasi itu sama dengan 1 m aksennya ini adalah L per B rumusnya sedangkan pada sudut fondasi sama untuk pada tengah fondasi itu H per B per B per 2 sedangkan pada sudut fondasi itu H per B apa gunanya nilai m aksen dan n aksen ini ini digunakan untuk menghitung nilai F1 dan F2 jadi kita memakai tabel jadi F1 F2 ini dapatnya dari tabel m aksen dan n aksen ini tabelnya bisa dilihat di buku Beraja M.DAS Principle of Foundation Engineering halaman 248 sampai 251 sedangkan untuk nilai IF atau faktor kedalaman menurut Fox tahun 1948 ini merupakan fungsi dari DF per B kemudian mu S dan B per L tabelnya seperti ini ini nilai mu S ini DF per B kemudian ini B per L kalau misalnya berada di antara ini di tengah-tengah ini angkanya itu bisa diinterpolasi oke ini ada Flexible Foundation ada Rigid Foundation jadi untuk pemakaian rumus bolus ini bisa digunakan untuk keduanya Flexible Foundation adalah rumusnya yang disebutkan sebelumnya sedangkan Rigid Foundation itu sama dengan 0,3 dari penurunan Flexible Foundation jadi tinggal dikali 0,3 untuk Rigid Foundation atau fondasi rigid kita lihat contoh kasus mengacu pada gambar ini adalah fondasi rigid yang berbentuk persegi ukurannya adalah 2 meter x 2 meter dengan kedalamannya DF nya adalah 1 meter ini ini di berada fondasi ini berada di atas tanah normally consolidated atau terkonsolidasi normal rock layer nya itu terletak pada Z nya 10 meter jadi jarak bawah fondasi ke tanah keras itu adalah 10 meter kemudian nilai n SPT nya adalah sebagai berikut 0-2 SPT nya 7 2-4 SPT nya 11 4-6 SPT nya 14 6-8 15 dan 8-10 itu nilai n SPT nya 25 jadi semakin besar nilai mu S atau present ratio itu sama dengan 0,3 dan beban dengan beban merata itu diatasnya 150 kN per meter kontrak pertanyaannya adalah hitung penurunan elastis pada fondasi ini kita langsung ke penyelesaiannya ini dia ini ukuran fondasinya 2x2 meter di kedalaman 1 meter kemudian jarak bawah fondasi ke tanah keras itu sebesar 10 meter yang pertama dulu hitung dulu nilai modulus elastisitasnya ini karena nilai SPT nya ada ya ES itu sama dengan kita ambil rumpus yang ini PA dikali alpha dikali N 60 maka tekanan atmosfer itu sama dengan 100 kN per meter kuadrat nilai alpha itu terbagi 3 ada 5 untuk pasir putiran halus 10 untuk pasir terkonsolidasi normal 15 untuk pasir over consolidated yang diketahui adalah tanah kita adalah normal konsolidasi jadi angkanya adalah 10 untuk nilai alpha sedangkan untuk nilai modulus elastisitasnya itu bisa dicari dengan cara memakai rumus ini kita hitung per masing-masing lapisan disini kita lihat 10 dikali 100 dikali 10 dikali 7 7000 100 dikali 10 dikali 11 11000 sampai 25 ini 25 dikali 100 dikali 10 25000 jadi total modulus elastisitas itu sama dengan 14400 kemudian yang kedua hitung penurunan elastis di titik tengah fondasi kalau di titik tengah fondasi otomatis nilai alpha dan B aksen itu beda disini B aksen untuk di tengah fondasi itu sama dengan B per 2 jadi sama dengan 2 meter per 2 meter sama dengan 2 meter per 2 itu sama dengan 1 meter sedangkan alpha untuk di titik tengah fondasi itu sama dengan 4 jadi nilai f-nya adalah ini merupakan fungsi dari df per B mu s B per L df per B sama dengan 1 setengah df 1 B 2 berarti 0,5 sedangkan B per L B nya adalah 2 meter L nya adalah 2 meter sama dengan 1 mu s nya adalah 0,3 dari nilai ini kita inputkan ke grafik diketahui nilai mu s nya itu adalah 0,3 berarti diantara ini range nya df per B itu adalah 0,5 berarti diantara 0,4 dan 0,6 di tengah tengah ya kemudian nilai B per L nya adalah 1 di tengah sini lagi 1 ini berarti di kolom sini kemudian yang ditanya adalah 0,5 nanti kita tarik kemudian kita interpolasi jadi setelah di interpolasi didapatkan nilainya if nya adalah 0,78 jadi untuk memasukkan angka ke interpolasi itu 0,4 sama dengan 0,81 0,6 sama dengan 0,74 nanti nanti yang ditanya adalah yang bagi angka yang di interpolasi berarti 0,5 enter nanti dapat keluar hasilnya 0,78 kemudian nilai IS IS ini adalah rumusnya ini F1 ditambah 1 kurang 2 mu S per 1 mu S 1 kurang mu S dikali F2 nilai F1 itu sama dengan berdasarkan nilai m aksen dan n aksen m aksen adalah L per B L 2 meter B 2 meter berarti 2 meter per 2 meter sama dengan 1 n aksen adalah H per B per 2 10 meter per 2 meter per 2 sama dengan 10 jadi kita lihat di tabel di tabel seperti ini m aksen dicari adalah 1 1 dan n aksen 10 jadi kita tinggal inputkan ke tabel ini 1 kemudian n aksen 10 maka didapatkan F1 0,498 untuk F2 tabel juga seperti ini kita inputkan m nya m aksen adalah 1 n aksen nya adalah 10 dan nilai F2 nya adalah 0,016 kemudian sudah dapat angkanya kita langsung inputkan ke rumus nya ini dia ini sama dengan IS nya adalah 0,417 dan hasil akhirnya adalah kita langsung inputkan angkanya satu per satu sama dengan K nya 150 alfa nya 4 B aksen nya 1 mu S nya atau P0,3 kuadrat ES nya 14400 IS 0,417 IF 0,78 hasilnya adalah 0,012 meter jadi penurunan elastis yang terjadi pada fondasi fleksibel ini adalah 0,012 meter atau 1,2 cm sedangkan untuk rigid nya untuk fondasi rigid itu bisa kita kalikan 0,93 jadi sama dengan 1,1 cm untuk penurunan fondasi rigid kita masuk ke penurunan elastis pasir disini Meyerhoff 1965 beliau menyatakan korelasi antara daya dekom fondasi dengan nilai NSPT atau standard penetration test persamaannya adalah SE atau penurunan elastis ini harus dalam satuan yang telah ditentukan cm kemudian sama dengan 1,25 kinet atau daya dukung ini harus dalam satuan kilonetton per meter kuadrat per N60 dikali FD kemudian ada lagi tapi dikali dengan B per B tambah 0,3 kuadrat bedanya adalah yang rumus ini digunakan untuk jika nilai B atau lebar fondasinya kurang dari 1,2 meter sedangkan yang rumus di bawah ini digunakan untuk yang lebarnya lebih dari 1,2 meter dimana nilai FD itu sama dengan 1 tambah 0,33 dikali kedalaman per lebar dan kinet itu sama dengan ki per gamma dikali DF dan nilai N60 itu rata-rata sampai 2 kali lebar fondasi jadi dia average atau rata-rata sampai dari bawah fondasi ke 2 kali lebar fondasi kemudian terzagi NPEG 9 tahun 1967 ini berdasarkan hasil uji beban plat atau plat load test jadi berdasarkan hasil uji ini kita bisa menghitung penurunan elastis bagaimana caranya rumusnya adalah 2B per B tambah BP dikali kodrat dikali SP dimana SP itu adalah penurunan pelat jadi langsung metodenya langsung penurunan pelat kemudian B itu lebar fondasi dan B P itu lebar pelat jadi kita dengan menggunakan plat load test ini bisa kita langsung menghitung nilai SE penurunan elastis atau penurunan segera oke ini referensi saya gunakan untuk menghitung penurunan elastis ini sebenarnya masih banyak lagi metode lain tapi untuk kali ini saya share sampai disini dulu insyaallah untuk kedepannya kalau ada waktu saya share yang lebih lagi oke referensi yang saya gunakan yaitu buku rekaista fondasi ini karya dokter abdo hakam ini kebetulan sekarang beliau sudah jadi profesor di universitas andalas beliau adalah dosen sekaligus pemimbing saya ini waktu waktu masih kuliah dulu kemudian ada mekanika tanah 2 karya hadik kristadi hardiat mo kemudian buku principle of foundation engineering karya belajar dan buku foundation analysis and design karya josep bolus oke sekian dulu untuk pembahasan penurunan elastis untuk kemudian saya akan membahas mengenai penurunan konsolidasi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh